Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalimantan Utara pada Senin 3 Mei kemarin melaksanakan pleno pengurus yang dilaksanakan secara virtual oleh beberapa anggota dan dihadiri oleh jajaran inti di Tanjung Selor. Pada pleno tersebut, para pengurus membahas terkait dengan program kerja KONI hingga kesiapan keberangkatan 31 atlet dari 12 cabang olahraga yang akan bertolak ke Papua pada Oktober yang akan datang. Dikatakan Ketua Umum KONI Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, dalam pleno kemarin pihaknya mengambil kesipulan untuk segera melaksanakan rapat kerja provinsi atau rapat anggota tahunan yang secara organisasi sudah berganti menjadi rapat kerja provinsi. Pada pleno kemarin, para pengurus sudah membentuk kepanitiaan dan usai pelaksanaan Idul Fitri baru akan ditetapkan pelaksanaan Raker Prof tersebut. Muhammad Nasir juga mengatakan, pada Raker Prof nantinya pihaknya akan membahas terkait dengan teknis pelaksanaan PON dari Kalimantan Utara. Namun diketahui sampai dengan saat ini, anggaran yang digunakan pada pelaksanaan PON belum juga terlihat. Namun KONI memastikan, untuk usulan anggaran dari KONI Kalimantan Utara sebesar 22 miliar rupiah. Kita tetap berkoordinasi dengan pemerintah, provinsi, dan kita juga tetap mengajukan anggaran itu apa yang sudah kita ajukan di Sepora. Mudah-mudahan dalam bulan Mei ini, anggaran itu bisa turun. Berapa nominal itu? Nominal yang kita akan ajukan itu kurang lebih 22 miliar lebih. Yang diajukan yang ketua? Yang diajukan. Tapi komunikasi ke pemerintah provinsi seperti apa? Komunikasi baik dengan pemerintah provinsi, cuman kita tetap menunggu. Ya karena juga kita juga harus paham bahwa keadaan keuangan pemerintah juga sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19. Tetapi pemerintah menyampaikan ini akan memenuhi sesuai dengan ajuan yang kita ajukan. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!